Hai conference, di sini kita punya soal di mana jika persamaan X kuadrat plus A min 2 X min 3 A plus 8 sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2, nilai minimum dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat tercapai untuk A, ini sama dengan titik-titik. Maka kita ingat bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu PX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0. Maka untuk X kuadrat plus A min 2 X min 3 A plus 8 sama dengan 0, kita peroleh nilai dari P, ini sama dengan 1, kemudian Q ini sama dengan A min 2, kemudian untuk nilai dari R ini sama dengan negatif 3 A plus 8. Selanjutnya, kita ingat rumus untuk penjumlahan dan perkalian dari akar kuadrat, di mana untuk penjumlahannya yaitu X1 plus X2 ini sama dengan negatif Q per P, maka kita tulis yaitu X1 ditambah dengan X2 ini sama dengan negatif Q-nya adalah A min 2, kemudian dibagi dengan P-nya adalah 1, sehingga kita peroleh sama dengan negatif A plus 2. Kemudian untuk perkaliannya yaitu X1 dikali dengan X2 ini sama dengan R per P, maka R-nya adalah negatif 3 A plus 8 dibagi dengan P-nya adalah 1, maka sama dengan negatif 3 A plus 8. Kemudian untuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini sama dengan X1 plus X2 dikwadratkan min 2 X1 dikali dengan X2, sehingga kita peroleh sama dengan X1 plus X2 dikwadratkan, maka negatif A plus 2 dikwadratkan, kemudian min 2 dikali dengan X1 dikali dengan X2, kita peroleh itu negatif 3 A plus 8, maka negatif 3 A plus 8. Di mana karena X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah nilai minimum, maka ini bisa kita tulis yaitu Y. Maka kita peroleh Y sama dengan A kuadrat min 4 A plus 4 dikurangi dengan negatif 6 A plus 16. Sehingga kita peroleh Y ini sama dengan A kuadrat min 4 A plus 4 plus 6 A min 16. Maka kita peroleh nilai dari Y ini sama dengan A kuadrat plus 2 A min 12. di mana kita ingat untuk nilai minimum yaitu Y ini sama dengan negatif D per 4 P, di mana D ini merupakan nilai dari diskriminanya, yaitu D ini sama dengan Y kuadrat min 4 dikali dengan P dikali dengan R. Maka kita peroleh nilai dari P ini sama dengan 1, kemudian nilai dari Q ini sama dengan 2, dan nilai dari R ini sama dengan negatif 12. Maka kita peroleh nilai dari Y ini sama dengan negatif D, maka Q kuadrat yaitu 2 dikwadratkan min 4 dikali dengan P-nya adalah 1, dikali dengan R-nya yaitu negatif 12. Kemudian dibagi dengan 4 dikali dengan P-nya yaitu 1. Sehingga kita peroleh yaitu Y sama dengan negatif 13. Kita sudah peroleh yaitu Y sama dengan negatif 13, maka bisa kita tulis itu negatif 13 ini sama dengan A kuadrat plus 2A min 12. Maka negatif 13 pindah ruas menjadi penjumlahan. Bisa kita tulis A kuadrat plus 2A min 12 plus 13 ini sama dengan 0. Maka kita peroleh yaitu A kuadrat plus 2A plus 1 ini sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai A kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, di mana jika kita kali hasilnya adalah 1 dan jika kita jumlah hasilnya adalah 2, maka kita tulis A kemudian plus yang dikali hasilnya 1 dan di jumlah hasilnya 2, maka bilangan tersebut yaitu 1 kemudian A ditambah dengan 1. Ini sama dengan 0, karena 1 dikali dengan 1 sama dengan 1 dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh A plus 1 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0, di mana 1 pindah ruas menjadi pengurangan. Ini juga sama menjadi pengurangan, sehingga kita peroleh nilai dari A, ini sama dengan negatif 1 atau A sama dengan negatif 1. Sehingga nilai minimum dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat tercapai untuk nilai A sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah opsi B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.